Halo semua, kali ini saya akan membahas tentang hidup hemat ala orang kaya versi Bapak Yusuf Hamka. Meskipun orang kaya memiliki akses ke sumber daya yang lebih besar, banyak dari mereka tetap menjalani hidup hemat untuk memastikan keberlanjutan kekayaan mereka. Mereka memprioritaskan pengeluaran berdasarkan nilai, bukan sekedar harga saja. Ini berarti mereka membeli barang atau layanan yang akan memberikan manfaat nyata dan relevan dalam jangka panjang, meskipun mungkin dengan biaya yang lebih tinggi. Terlebih lagi, hidup hemat ala orang kaya bukan hanya tentang bagaimana mengelola uang, tetapi juga menghargai nilai-nilai seperti kesederhana. Mereka menggunakan kekayaan mereka sebagai alat untuk mencapai kebermaknaan dan memberikan dampak positif pada dunia sekitar. Secara umumnya, berikut beberapa tips hidup hemat ala orang kaya. Yang pertama, budgeting yang bijaksana. Orang kaya cenderung memiliki anggaran yang ketat dan memantau pengeluaran mereka dengan cermat. Mereka membuat rencana keuangan yang jelas dan mengikuti anggaran yang telah ditetapkan. Dua, investasi yang cerdas. Mereka memilih investasi yang cerdas dan berpotensi memberikan pengembalian yang tinggi dalam jangka panjang, bukan hanya fokus pada pengeluaran konsumtif saja. Yang ketiga, membeli berdasarkan nilai, bukan hanya harga. Orang kaya cenderung membeli barang atau layanan berdasarkan nilai dan kualitasnya. Bukan hanya karena harganya ya, mereka mempertimbangkan kegunaan jangka panjang dan dampaknya terhadap gaya hidup mereka. Keempat, menabung secara konsisten. Orang kaya tidak hanya mengandalkan penghasilan mereka saat ini, tetapi juga menabung secara konsisten untuk masa depan. Mereka memprioritaskan keamanan finansial jangka panjang dengan cara menabung dan berinvestasi secara teratur. Lima, menghindari utang yang tidak perlu. Mereka akan berusaha untuk menghindari utang yang tidak perlu dan membayar tagihan mereka tepat waktu untuk menghindari biaya bunga tambahan. Keenam, membatasi pengeluaran mewah. Meskipun memiliki kemampuan finansial untuk membeli barang-barang mewah, orang kaya seringkali membatasi pengeluaran mewah mereka dan memilih untuk fokus pada keberlanjutan kekayaan mereka. Yang ketujuh, menghargai kualitas hidup. Orang kaya menghargai kualitas hidup dan memprioritaskan pengeluaran yang memberikan kebahagiaan, kesehatan, dan hubungan yang bermakna, bukan hanya status sosial atau materi. Kedelapan, memiliki rencana pensiun yang solid. Para orang kaya memiliki rencana pensiun yang solid dan akan mempersiapkan diri untuk masa depan dengan menyisihkan dana untuk pensiun dan asuransi. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, siapapun dapat hidup secara hemat dan bijaksana seperti yang dilakukan oleh para orang kaya untuk mencapai keberlanjutan finansial dalam jangka panjang. Tokoh publik yang bisa ditiru gaya hidup sederhananya adalah Bapak Yusuf Hamka. Seorang pengusaha kaya terkenal dengan prinsip hidup yang kuat dan cerdas. Bapak Yusuf Hamka merupakan sosok panutan bagi kaum muda yang sedang merintis karir dan bercita-cita ingin meraih kesuksesan. Dia sudah membuktikan perjuangannya dulu dengan menghasilkan sejumlah perusahaan besar di Indonesia saat ini. Meskipun saya tidak memiliki informasi spesifik tentang pandangan atau praktek hidup hemat dari Bapak Yusuf Hamka, saya bisa memberikan tips hidup hemat yang mungkin sejalan dengan nilai-nilai yang diambil olehnya. Yang pertama, Bapak Yusuf Hamka adalah seorang yang sederhana dalam gaya hidup. Dari seorang Bapak Yusuf Hamka, kita belajar untuk tidak perlu gengsi dalam gaya hidup. Makan di warung pinggir jalan pun seringkali beliau singgahi, asalkan makannya bersih dan higienis. Prioritaskan kebutuhan dasar dan hindari gaya hidup yang mewah atau boros. Fokuslah pada hal-hal yang penting untuk memberikan nilai tambah secara jangka panjang. Yang kedua, ia juga bijaksana dalam pengeluaran. Sebelum membeli sesuatu, pertimbangkanlah baik-baik apakah barang dan layanan tersebut benar-benar diperlukan atau memberikan nilai tambah yang signifitan. Pengalaman panjang Bapak Yusuf Hamka sebagai seorang pengusaha telah memberikan banyak pelajaran untuk bijaksana dalam pengeluaran. Kini beliau berhasil mendirikan perusahaan konstruksinya termasuk pembuatan jalan tol di Indonesia. Yang ketiga, berinvestasi pada pendidikan. Bapak Yusuf Hamka ini telah berkali-kali kuliah di jurusan yang berbeda. Pernah kuliah di fakultas hukum, kedokteran, dan lain-lain. Walaupun tidak satupun diselesaikan olehnya, beliau menganut prinsip baginya sekolah yang penting ilmunya, sistematika berpikir, dan lain-lain. Serta pengembangan diri beliau dapatkan dari sana. Jadi beliau merasa tidak perlu gelar. Nah, tapi kamu jangan contoh juga ya, karena metode belajar tiap orang berbeda-beda dan zaman selalu berubah. Investasikan waktu, tenaga, dan uang dalam pendidikan yang berkualitas, baik untuk diri sendiri maupun keluarga. Pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesempatan di masa depan. Empat, menabung secara teratur. Pada praktiknya, Pak Yosef Hamka enggan bergaya hidup mewah dan telah terbiasa sejak remaja untuk menabung. Sisihkan sebagian dari penghasilan untuk menabung secara teratur, baik untuk keperluan darurat maupun masa depan yang lebih jauh, seperti pendidikan dan pensiun. Kelima, berkontribusi pada masyarakat. Bapak Yosef Hamka mempunyai program untuk membantu masyarakat serikitar dengan membuka warung nasi sedekah yang dijual murah yang tersebar di beberapa titik. Dan tidak hanya itu, beliau juga punya program sebagai bapak anti-stunting di Kabupaten Sumudang. Nah, berikan sedekah atau bantuan kepada yang membutuhkan ya, sesuai dengan kemampuan. Kebaikan akan kembali loh kepada kita dan memberikan manfaat kepada orang lain juga adalah penting untuk kebermaknaan hidup kita. Meskipun saya tidak dapat menggambarkan persis bagaimana Pak Yosef Hamka menjalani hidup hemat, saya berharap tips ini dapat memberikan panduan yang berguna untuk mengelola keuangan dengan bijaksana dan hidup hemat secara bersederhana, namun bermakna. Hai, terima kasih telah mendengarkan ini sampai akhir. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton!